Ketua DPR RI Puan Maharani meninjau sentra vaksinasi COVID-19 yang digelar Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI dan Maming 6-9 Grup pada Kamis 2 September 2021. Sentra vaksinasi tersebut digelar di Pasar Ikan Modern Muara Baru, Jakarta Utara. Selain menyasar para nelayan Jakarta, vaksinasi COVID-19 tersebut juga diperuntukkan bagi masyarakat umum guna mendukung program pemerintah mempercepat vaksinasi. Dari kait informasi, lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari tribunews.com. Ada Herul Umam yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Umam. Selamat sore, Firda. Umam, bisa Anda jelaskan bagaimana tadi jalannya tinjauan vaksinasi COVID-19 oleh Ketua DPR RI Puan Maharani ini? Ya, Firda. Seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa tadi pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Ketua DPR RI Puan Maharani meninjau senter vaksinasi COVID-19 yang berada di Pasar Ikan Modern, Kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Hadirannya di tempat senter vaksinasi tersebut juga sebagai bagian dukungan DPR RI terhadap program pemerintah dalam mencapai kekebalan tubuh atau herd immunity. Tadi berdasarkan kontauan tribunews.com juga vaksinasi tersebut juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat di mana ruang tunggu juga diberikan jarak sekitar 1 meter dan para awak media juga sebelum meliput juga diwajibkan untuk swab antigen. Dan dalam acara itu sebelum Puan menjampaikan sambutannya, Puan juga sempat berbincang-bincang dengan masyarakat yang akan divaksin COVID-19. Umum kemudian siapa saja yang turut menghadiri vaksinasi tersebut dan berapa total masyarakat yang divaksin pada hari ini? Tadi dalam tinjauannya Ketua DPR RI tidak datang sendirian ya. Beliau didampingi oleh Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR RI atau Komisi 9 DPR RI yaitu Charles Honoris dan anggota DPR RI Fraksi PD Perjuangan Mufti Anam serta juga turut dihadiri oleh Ketua Umum BPP Hifmi Mardhani Maming. Kemudian berkait vaksinasi tersebut menyasar kurang lebih 7.500 peserta vaksinasi selama 3 hari. Para peserta tersebut antara lain terdiri dari nelayan anak-anak Tunawisma dan juga Difabel. Umum kemudian apa pesan dari Ketua DPR RI ini dalam tinjauannya tersebut? Tadi ada beberapa poin yang disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam sambutannya tersebut, Puan Maharani terus mendorong pemerintah untuk mempercepat vaksinasi COVID-19 ke seluruh lapisan masyarakat. Selain itu juga dibutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat dan juga gotong royong demi mempercepat pemerintahan vaksinasi ini. Puan juga berbicara khusus soal pentingnya percepatan vaksinasi anak di atas 12 tahun. Terlebih, mereka juga saat ini mulai uji coba untuk pembelajaran tatap muka. Terakhir, Puan juga tetap menghibau masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Demikian, Firda. Baik, terima kasih wartawan dari tribunews.com, Herul Umam Atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.